Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal pasal 19 ayat 24. Stop being lazy. Kalau kita membaca seluruh isi Alkitab, kita gak akan menemukan satupun orang yang dipakai Tuhan ketika sedang bermalas-malasan. Ini menunjukkan kalau Tuhan gak suka orang yang malas. Seharusnya semakin sulit kondisi yang kita hadapi, kita justru harus makin giat dan makin tertantang. Semangat juang harus ditingkatkan, begitu pula sikap optimisme dan sikap pantang menyerah. Tapi yang sering terjadi malah sebaliknya, makin banyak aja orang yang malas berusaha untuk memperjuangkan hidup mereka. Para pemalas ini biasanya gak mau repot-repot mengeluarkan tenaga atau mempergunakan pikiran mereka. Kemalasan biasanya dimulai dengan sebuah penundaan. Menunda-nunda adalah suatu kebiasaan buruk yang seringkali berbuntut panjang. Orang yang suka menunda cenderung suka seenaknya, ngatur jadwal dan gak memperhatikan kepentingan orang lain. Kisah tentang semut yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini, ngajarin kita agar jangan suka menunda-nunda. Kalau kita diminta mengerjakan suatu hal, ya harus dilakukan segera. Percayalah, kalau kita melaksanakan sebuah tugas sesegera dan sebaik, mungkin selain hasilnya jadi cepat selesai, kita pun gak terbebani dengan tugas-tugas lain yang udah nunggu giliran buat dikerjain. Tuhan tentu gak pengen umatnya menjadi pemalas. Bermalas-malasan cuma akan menimbulkan kemiskinan dan kegagalan. Coba pikir deh, berapa banyak waktu yang akan terbuang sia-sia. Tentu banyak juga hal yang seharusnya bisa kita kerjakan menjadi terbengkalai akibat kemalasan kita. Bahkan seorang pemalas akan merusak masa depannya sendiri. So, buat kamu yang masih sekolah, rajin belajarlah dari sekarang tanpa harus nunggu dekat masa ujian. Buat yang udah kerja, kerjakanlah semua tugas tanpa harus menunggu. Deadline-mu tiba. Buat semua tanggung jawab yang dipercayakan pada kita, kerjakanlah sekarang juga apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan aja tahu kalau jadi manusia tuh harus rajin supaya berhasil. Sebagai pribadi yang menyandang status sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita lebih rajin dari mereka dong. Yuk berhenti menjadi pemalas. Sesekali boleh saja bermalas-malasan. Asal jangan jadi pemalas selamanya. Tatiana Bukasewa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.